Iran kembali mengeluarkan ancaman terhadap Israel yang membombardir wilayah Lebanon lebih dalam lagi untuk mengincar basis dan fasilitas Hezbollah, Minggu, 28 Juli 2024. Serangan rudal-rudal Israel tersebut dilancarkan sebagai balasan atas serangan yang diduga dari Hezbollah ke wilayah pendudukan Zionis di dataran tinggi Golan, Sabtu 27 Juli waktu setempat. Serangan yang menyasar lapangan sepak bola di kota Majdal Shams tersebut menewaskan 12 orang termasuk anak-anak. Hezbollah sendiri buru-buru membantah tudingan Israel bahwa mereka melancarkan serangan ke area sipil tersebut. Iran yang disebut-sebut sebagai bekingan Hezbollah kemudian memperingatkan Israel jangan sekali-kali memulai petualangan baru dengan melancarkan serangan terhadap Lebanon, seperti dikutip dari Anadolu Agency. Militer Israel sendiri bersikeras bahwa serangan roket tersebut merupakan ulah Hezbollah. Informasi dari intelijen kami jelas sekali. Hezbollah telah membunuh anak-anak tak berdosa di Majdal Shams, tutur jurubicara militer Israel Daniel Hagari. Jurubicara Menteri Luar Negeri Iran, Nasr Kanaani kemudian menyatakan bahwa Israel sengaja ingin melakukan pengalihan isu dengan menuduh Hezbollah melakukan serangan roket tersebut. Padahal, ia merujuk pada pernyataan Hezbollah bahwa kelompok bersenjata itu tidak melakukan serangan roket ke kota di dataran tinggi Golan itu. Israel menyalahkan Hezbollah untuk mengalihkan opini publik dan perhatian dunia dari kejahatan besar-besaran di jalur Gaza, kata Kanaani, seperti dikutip AFP, Minggu 28 Juli. Kanaani mengatakan tindakan gegabah apapun yang dilakukan Israel terkait serangan di wilayah pendudukannya tersebut bisa memperkeruh ketidakstabilan dan perang di kawasan.